Seorang warga sipil dilaporkan tewas akibat ikut terbakar saat masa melakukan pembakan rumah dan kios di Dogiai, Papua. Komandan Korem 173 PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan mengatakan korban tidak bisa menyelamatkan diri karena dalam kondisi sakit. Memang benar dalam aksi pembakaran yang dilakukan sekelompok warga di Kabupaten Dogiai, Kamis 15.07 malam menyebabkan satu warga sipil yakni Hendrik Simatupang 35 meninggal akibat terbakar, ungkapnya yang dihubungi dari Jayapura, Jumat malam. Dan Rem mengakui selain itu juga dua warga yang terluka akibat terkena panah yakni Teresa Paruka dan anaknya yang Aldo Paranoan yang mengalami patah tangan kanan sudah dievakuasi ke Nabire. Situasi keamanan sudah kondusif dan warga sudah ada yang kembali ke rumah, sedangkan yang takut masih mengungsi ke Koramil, Polsek dan Pos TNI. Tercatat 13 rumah dan 19 kios ludes terbakar dalam insiden pembakaran itu. Iwan Setiawan menambahkan kasus tersebut berawal dari sekelompok warga minum-minuman beralkohol di landasan Pacu, Runway, Bandara Moanemani sehingga ditegur dan dibubarkan anggota pas khas yang bertugas mengamankan bandara. Saat diminta keluar dari kawasan bandara melalui pagar yang diduga menjadi tempat masuk mereka, masa langsung menyerang anggota dengan senjata tajam dan melempari dengan batu. Akibatnya dua anggota dari Yonko 463 Trisula yakni Koktu Didik Prayudi dan Kokda Atok Triutomo terlukan hingga harus dilarikan ke RSUD Madi. Beberapa saat kemudian masa melakukan pembakaran terhadap rumah dan kios warga, kata Brigjen TNI Iwan, antara Jepen. 32 rumah dibakar masa di Dogiai, Papua, warga pendatang mengungsi di pos aparat keamanan. Masyarakat pendatang atau non-Papua yang berdomisili di Kabupaten Dogiai memilih mengungsi pasca penyerangan dan pembakaran 32 rumah warga hingga kios di daerah tersebut. Mereka mengungsi ke pos-pos aparat keamanan di wilayah setempat pada pukul 21.09 waktu Indonesia Timur. Warga non-Papua atau pendatang ini mengungsi setelah amukan sekelompok orang yang menyerang serta membakar 32 rumah warga hingga kios di distrik kamu, Kabupaten Dogiai, Kamis tanggal 15 Juli tahun 2021. Kabit Humas Polda Papua Kombes Pol Amkamal kejadian ini dipicu sekelompok pemuda tak menerima ditegur aparat lantaran masuk di runway Bandara Moanemani. Setelah ditegur, sekelompok orang datang dan langsung menyerang lima personel dengan menggunakan senjata tajam serta batu. Aksi itu mengakibatkan dua anggota pas khas TNI AU menjadi korban dan kini mendapatkan perawatan medis. Satu warga atas nama Esther Paruka mengalami luka panah. Selanjutnya, Didik Prayudi terkena pukulan menggunakan batu di bagian kepala atas leher, atau Triutomo terkena bacokan parang. Masa lainnya berkumpul di Kampung Ekimanida, Distrik Kamu, Kabupaten Dogiai dan membakar bengkel serta warung bakso milik Iwan. Tribun Papua, Musa Abu Bar Jadi bagaimana menurut Anda? Miras memang sangat meresahkan kalau diminum sama orang yang temperamental jangan minum miras ya nanti kalau mabok suka gak jelas gitu. Semoga keadaan segera pulih dan petugas segera sembuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!